Salah satu cagar budaya yang ada di ibu kota yakni Masjid Al-Alam yang berada di RT9 RW1 Kelurahan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Masjid yang dibangun pada tahun 1527 tersebut memiliki gaya arsitektur yang khas berupa atap genteng berbentuk limas tumpang dua. Secara umum, kondisi masjid yang pernah direnovasi beberapa kali itu memang terlihat baik. Namun, bila dicermati lebih dekat, terdapat beberapa kerusakan pada bagian masjid tersebut. Pantauan tim berita jakarta.com, Minggu 16 Maret 2014, saat ini sejumlah struktur bangunan yang terbuat dari kayu telah rusak dan kelopos. Bahkan, salah satu tiang penyangga masjid sudah ada yang patah sehingga harus ditopang dengan penyangga agar tidak robo. Kondisi ini tentu saja membuat jemaah maupun pengunjung yang mendatangi masjid menjadi khawatir jika sewaktu-waktu bangunan tua itu ambruk. Menurut Kusnadi, salah seorang pengurus Masjid Al-Alam, kerusakan di sejumlah bagian masjid akibat pengaruh alam sekitar. Di mana telah terjadi penurunan permukaan tanah sehingga konstruksi bangunan mudah mengalami kerusakan. Dirinya pun berharap agar pihak terkait secepatnya merenovasi masjid yang menjadi cagar budaya tersebut. Saat ini kondisinya Masjid Al-Alam Marunda dalam keadaan kropos, tiang-tiangnya. Jadi kita bisa lihat yang sebelah kanan daerah depan itu jadi kropos sudah harus diganti. Dari pengurus, saya pengurus dari pihak pengurus ini pengennya cepat-cepat diperbaiki gitu. Memang keadaannya soalnya sudah parah takutnya kalau misalnya terjadi sesuatu terutama juga karena ini kan cagar budaya. Jadi di dalam pengawasan pemerintah takutnya kalau terjadi sesuatu ya jangan sampai sih kita terjadi sesuatu. Tapi kita jaga-jaga gitu. Kalau terjadi sesuatu kita takutnya kita disalahin sama jamaah. Dari Jakarta Utara, Tim Berita Jakarta melaporkan.